Hai semuanya, kami ucapkan selamat datang di Sok Tau Channel, di mana kita akan membahas hal yang kadang-kadang hal tersebut gak kepikiran sama kita. Tapi kalau ada info yang kurang atau salah-salah dikit, ya maafin ya, namanya juga Sok Tau. Nah, konten pertama kali ini kita bakal ngebahas tentang kenapa sih plat nomor awalan C tidak ada di Indonesia. Plat nomor merupakan salah satu persyaratan yang wajib dimiliki setiap kendaraan bermotor, baik itu roda 2 atau roda 4. Pada plat nomor tercantum nomor yang merupakan kombinasi huruf dan angka pada nomor polisi. Kombinasi itu terdiri dari 1 atau 2 huruf di depan, 1 sampai 4 angka di tengah, dan 1 hingga 3 huruf di belakang. Nah, buat kamu yang belum tahu, huruf awal yang ada di depan plat nomor itu adalah huruf yang menandakan sebuah wilayah biasanya terdiri dari huruf A sampai Z. Tapi setelah ditelusuri, secara seksama ternyata tidak ada kode wilayah dengan huruf C di Indonesia. Contohnya nih, kalau kode B itu kan ada di Jakarta dan wilayah penyangganya. Sedangkan kode F untuk Bogor, kode D untuk Bandung, dan dari seluruh wilayah Indonesia ini ternyata tidak ada yang mengenakan kode abjad C. Hmm, kenapa ya? Berbagai spekulasi pun muncul. Ada yang bilang jika huruf C merupakan lambang yang identik dengan komunis. Untuk mengumbur jauh-jauh sejarah kelam di Indonesia, pemerintah tidak menggunakan C sebagai kode wilayah. Tentu aja itu pendapat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sebab lambang komunis yang paling terkenal adalah Palu Arit, bukan huruf C. Lalu ada juga pendapat yang mungkin bisa digunakan untuk menjawab teka-teki tersebut. Pendapatnya sih cukup logis ya jika ditilik dari sisi historisnya. Alasannya tidak dipakainya huruf C lantaran pada zaman dahulu di Indonesia tidak mempunyai abjad huruf C. Seperti kita tahu bahwa sejarah penggunaan plat nomor kendaraan ditetapkan sejak zaman Belanda. Pada saat itu Indonesia masih menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Belanda dan bahasa Indonesia dengan ejaan lama. Dalam ejaan lama atau yang dikenal dengan ejaan Suwandi, di mana abjad C ditulis dengan huruf TJ. Namun sebenarnya yang terjadi bukan hanya awalan C saja yang tidak ada, tapi huruf J, X, I, dan O juga tidak ada di Indonesia. Nah singkat cerita, sebenarnya nih sejarah plat kendaraan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kedatangan tentara Inggris di Batavia. Tepatnya pada tahun 1810, saat itu Inggris menduduki Batavia dengan 15.600an pasukan, menaiki 60 kapal dari daerah koloninya di India. Nah pemerintah Inggris kemudian membagi pasukan tentaranya dalam 26 batalion atau kesatuan, di mana batalion ini dimulai dari huruf A sampai Z. Masing-masing kesatuan tentara lalu ditugaskan ke berbagai daerah yang berbeda-beda. Untuk menandai kendaraan yang digunakan oleh pasukan Inggris, digunakanlah tanda dengan kombinasi huruf pertama sesuai kelompok pasukan mereka diikuti beberapa angka di belakangnya. Contohnya wilayah Banten yang diduduki oleh kesatuan pasukan A, Batavia yang kini adalah Jakarta diduduki kesatuan B, dan seterusnya. Meski begitu, di sisi lain ada kendaraan yang menggunakan plat nomor dengan huruf C. Lihat saja kendaraan dengan plat nomor yang kodenya adalah CC atau CD, itu artinya kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan khusus. Plat nomor dengan kode CC digunakan untuk staff konsulat atau kendaraan wakil pemerintah negara lain yang ditugaskan di Indonesia. Sedangkan kendaraan dengan kode CD pada plat nomornya adalah kesatuan atau anggota diplomatik negara lain yang bertugas di Indonesia. Layaknya, plat dengan abjad RI hanya untuk kendaraan khusus untuk mereka yang bertugas di istana negara. Gimana, gimana, gimana? Sekarang sudah tidak bingung lagi kan dengan teka-teki plat nomor yang ada di Indonesia. Yang terpenting itu bukan platnya, namun sudahkah kendaraan itu bayar pajak? Karena kita tahu saat ini banyak sekali yang mangkir pajak. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menyimak konten pertama ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan semangat. Sampai ketemu lagi.